PEMBICARA 1 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 selamat menikmati 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 mesin penetas terlur yang seribu Pak, alat itu harganya berapa Pak? Kalau boleh kita tahu Pak? Kalau harga, kita sudah dibanderol di 22 juta Kalau yang 2.500 nya kita 32 juta Itu tuh sistem seperti apa sih Pak? Kita sudah digital, nanti boleh lihat sama teman-teman WBP ini Nanti ada yang lebih menerangkan oleh anak-anak muda yang membuat mesin ini Anak-anak juga muda loh Pak Alhamdulillah 17 tahun Bapak, kalau misalnya ini sudah dipasarkan Alhamdulillah, kemarin kita dapat order dari para alumni Ada sebagian dari IPB Desa-desa di Kabupaten Bandung Kita kurang lebih sudah memproduksi 25 mesin penetas 25 mesin penetas Dan ini bakal terus, mudah-mudahan terus berkembang Dan melalui doa teknologi tepat guna Nusantaraton ini diharapkan makin banyak pesanannya Makin banyak pesanan, amin Dengan teknologi ini, para peternak khususnya di penetasan itu tidak terlalu capek Biasanya mereka 3 jam sekali secara otodidak Sama tangan, di gilir-gilir telurnya Sekarang ada yang canggih apa ya Tidak perlu Seperti semacam kantong Doraemon lah Tapi kantong telur Ini lebih canggih Sudah disetting sedemikian rupa, Kak Nah ini disini sudah dikontrol sama penggerakan otomatis Jadi kita tidak perlu membolak-balik telurnya Nah contohnya seperti ini Nah ininya sudah Ini bekerjanya 4 jam sekali, Kak Cuma ini tadi kan nyobain dulu Nah dipenset Ini suhunya Kayak misalnya ini Kita mau telur ayam nih Tinggal di setting Sorry, sorry yang ini Nah ini pindah ke angsa Jadi otomatis sudah lukur sendiri gitu ya Oh ada bulung, ada angsa Iya, ada ayam Jadi modal Rp 2.000 Oh iya benar, benar Jadi Rp 2.000 Dijual Rp 8.000 si bebeknya Rp 5.000 Jadi ini sebenarnya sudah alat menghasilkan uang Betul Selain menghemat tenaga Menghasilkan banyak uang Menghasilkan uang dan juga lebih praktis Jadi jangan ragu-ragu lagi Yang mengikuti gelar teknologi tepat guna ini Sudah pasti alat-alatnya canggih-canggi Yang bermanfaat PDKT Makin dekat dengan desa Real Dari Jawa Barat kita sekarang dimana? Kita ke DKI Jakarta Assalamualaikum Abang Noni Waalaikumsalam Dengan abang siapa nih? Dayat mbak Abang Dayat Nah ini kan juara favorit Postyantec Betul ya? Mas ya? Oke ini menciptakan teknologi apa mas? Ya jadi di Jakarta sendiri kita ngambil tema pelestarian budaya Betawi dengan sentuhan teknologi Satu perkampungan budaya Betawi itu di kota Bambu Selatan Terus untuk teknologinya sendiri kita disitu ada sistem pengamanan CCTV untuk satu kampung itu dan pengolahan sampah organik menjadi kompos Yang dikerjakan disana pakai sablim pak ya? Oh sabun Terus ini pengolahan sampah Ini dari botol yakul Botol bukas yakul Oh jadi emang bener-bener dimanfaatkan ya? Iya jadi kita sebisa mungkin semuanya pak kita pakai betawi Ini juga nih? Pasti pernah mengonsumsinya ya? Bener-bener memanfaatkan ya? Iya jadi dari emang limbah yang kita lelah tapi kita sentuh dengan modern gitu Jadi trimnya di baterai modern Tetap ada kaos print juga disana kaos sosok aja kita pakai betawi semua gitu Karena yang kita angkat Bener-bener selarikan budaya sendiri ya Betawi dengan sentuhan teknologi Itu yang benar-benar tepat juga Sudah ini pemasarannya bagaimana pak? Oh pemasaran udah alhamdulillah banyak pesanan-pesanan Dan itu emang kita udah sepakat untuk hasil-hasil penjualan dan usaha yang dikelola Tosialtech itu Untuk pengembangan budaya betawi yang ada disitu Kalau MUK sendiri kita jual 5.000 Ini ondol-ondolnya 30.000 Oh ini dompet-dompet kecil imun-imun ini? Ini bisa nih buat ibu-ibu ke pasar nyimpan duit gitu ya Kalau anak-anak kan juga melihat ini wah menarik-menarik warnanya ya Gak perlu bawa dompet yang gede-gede PDKT makin dekat dengan desa Ini dengan bapak siapa? Pak Andi Ini teknologi apa pak yang di Jadi kami mencoba menampilkan ya Yang kali ini tahun ini adalah kompor batik listrik Tapi kami menawarkan beberapa fitur tambahan yang lebih akan lebih mempermudah bagi pembatik untuk melakukan pekerjaannya Kan kita berangkat dari satu pengertian bahwa Kesepahaman bahwa batik sekarang sudah menjadi kekayaan nasional Indonesia Jadi seluruh daerah berhak mengembangkan batik masing-masing Dari situ DKI Pemprov DKI sendiri sudah membuat sentra-sentra batik di tiap wilayah Nah itulah dari perangkat dari situ kami memberanikan diri untuk menampilkan teknologi tepat guna berupa kompor batik listrik Ini mudah sekali penyalaannya Ada speed dimmer namanya Untuk apa pak? Untuk mempercepat proses pemanasan Oke Kita setel maksimal Iya Kemudian kita set Diputer-puter Oh sampai lampunya menyala ya Lampu indikator menyala Dan kita tentukan pada suhu berapa kita akan mendapatkan temperatur nanti Kalau untuk sutra misalnya 60, untuk kartun biasa 70 Oke Ini kalau misalnya misalnya udah kompornya terlalu panas gitu pak? Nanti mati sendiri Oh panas Canggih otomatis Iya betul Itu sesuai sederhana Tapi kami terapkan di kompor Jadi visinya kita adalah agar batik tulis itu tidak mati Betul Jadi ini untuk para pengrajin batik Agar mempunyai motivasi lagi untuk membuat berproduksi batik tulis Pak ini sudah dipasarkan pak? Sedang ini masih prototipe Masih proses juga Iya Pak saya penasaran nih ini harganya berapa pak? Itu sekitar 450 Kemungkinan akan dilepas di harga sekitar 700an 750an Sampai 700an 700an Dan menghasilkan alat sejanggi Alat seperti ini Jadi buat pembatik-pembatik di luar sana Ayo langsung nyobain teknologi ini Dan mungkin pembatik yang ada di wilayah Lampung bisa langsung datang kesini Bisa Oh bisa Kami juga siap mengajarkan Kalo kami di Udam Mengajarin loh PNKT makin dekat dengan desa Kita ke kampungnya Michelle ya Iya ini kampung saya kampung yang jauh di Mato Sumatera Barat Dengan Uda siapa? Uda Yuhandi Yuhandi namanya Uda Yuhandi Kali ini dapat penghargaan apa nih Uda? Juara favorit Favorit Kategori? Apa? Unggulan Unggulan teknologi tepat guna Boleh di info kan gak apa sih teknologi yang diangkat tahun ini di acara gelar teknologi tepat guna Yang dibuat Yang ini sekarang ini kan Kita kan mengajar kayak gini Kami di tempat kami di Pasaman itu kan Mas masih masuk ke Sumatera Barat ya Ke VPC Sumatera Barat Jadi waktu itu kami kewalahan dalam mengeringkan pinang iris atau pinang raci gitu namanya disana kan Karena potensi di Pasaman itu pinang itu kan memang Melimpah Melimpah Dan juga waktu itu pinang ini kan rentan sekali dia kena jamur gitu Kita buat suatu Gimana kita buat suatu alat sih tidak-tidaknya bisa menghindari dari itu tadi Kerugian petani tadi Jadi awal-awalnya kita coba gas awal-awalnya dulu Cuman kita coba gas hasilnya itu tetap masih kurang menguaskan Memang dari jamurnya udah terhindar Kita kan butuh kualitasnya juga Higienisnya juga gitu Makanya akhirnya kita berkoleberasi dengan salah seorang bengkel dia kan Dia bisa membuat tungku Dan kita kesih blower Jadi bisa menimbulkan percikan api Cuman sekarang Karena ada kendala sesuatu Kita gak bisa bawa alatnya kesini Pinang yang tua bisa Berarti ini sudah teraplikasikan juga ya di daerah Ini sudah dipasarkan juga Bapak? Sudah mulai dipasarkan Sudah mulai dipasarkan ya udah ya Dan kalau buat di-share ini udah Harganya berapa udah? Kita jual tuh 5 juta 5 juta udah dapet teknologi Dan Bupati udah mendapatkan 30 unit 30 unit Wow Ini demi menghindari Itu ya bencana-bencana yang tadi tuh ya Kerugian-kerugian petani Dan ini juga bentuk apa Apresiasi dan perhatiannya Bupati Kepada warganya Yang punya inovasi Seperti udah ini Iya bener Penghargaan untuk inovasinya Dan juga untuk membantu masyarakatnya Yang bisa mendekat perekonomian juga Oke WDKT makin dekat dengan desa Sekarang kita ada dimana? Sekarang kita ke Kalimantan Utara Ini dengan Bapak siapa? Dengan Andi Maskur Dengan Pak Ali Maskur Andi Maskur Andi Maskur Oke Dan ini dapat penghargaan apa Pak Di gelar teknologi tepat guna Nusantara? Penghargaan sebagai juara favorit Juara favorit Oke Pelampung rumput laut ramah lingkungan Pelampung kapsul Bisa dijelasin nggak Pak? Di mana pelampung ini Dari limbah plastik Yang ada di kota Maupun di pesisir laut Kami kumpulkan Kemudian di daur ulang Menjadi pelampung kapsul Yang ramah lingkungan Juga kami kembangkan pelampung ini Bisa bersinar Pada saat malam hari Oh jadi emang sama membantu ya? Jadi sama membantu bagi masyarakat Khususnya Pemburdaya rumput laut Yang ada di Kelupatan Menukan Kalimantan Utara Kalimantan Utara Kalimantan Utara Dan ini Pak sudah mau dipasarkan Belum Pak produk ini? Sudah 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 banyak yang Pemburdaya rumput laut yang pakai Sudah banyak pasti Ada harga juga ya Prima? Ada Ada harganya Kalau yang kecil ini Harganya Rp3.000 Yang besar ini Rp5.000 Yang besar ini Rp5.000 Kalau yang kecil bersinar Rp13.500 Oke Kalau yang besar bersinar Pada saat malam Rp15.500 Kemudian daya ketahanannya Berapa lama Pak? 1-2 tahun Wah Dengan harganya sangat murah Dengan harganya sangat murah ya Prima ya Oke Sangat ekonomi sebagai masyarakat Betul Artinya Setelah dibuang Tidak bisa digawal ulang Oke Ini yang ramah lingkungan Iya Bisa dipakai Sampai sembilan 10 kali PDKT Makin dekat Dengan desa Michelle Ya Pril Sekarang Dari Kalimantan Utara Kita ke Jawa Tengah Nah Ini dengan mas siapa nih? Mas Aziz Mas Aziz Mas Ini boleh dijelasin gak Jawa Tengah Ini menang kategori apa? Kita dari Jawa Tengah Untuk kategori inovasi Juara harapan Kalau untuk yang juara ini Itu ada produk pupuk sebenarnya Oh pupuk Iya Pupuk untuk Apa? Pertanian yang organik Program unggulan di Kabupaten Purbalengge Itu salah satunya adalah Melon Tapi dengan sistem hidroponik NFT namanya NFT Itu sudah dipasarkan loh Mas? Produknya sudah Sudah Produknya pasar Kemudian Sudah Menggerakkan Memang si penemu ini Namanya Mas Bowo itu Dia memang Dari kota Pulang ke desa Pengen membangun desanya Menggerakkan pemuda Untuk lebih Bergerak di bidang pertanian Oke Salah satunya inovasinya yaitu tadi Betul Terus harga pupuk ini berapa? Kalau untuk pupuk Harganya itu Rp80.000 satu paket Jadi ada dua paket ya Paket A sama B Makanya namanya Paket AB ini AB Plus ini Nanti digabung Dicairkan Kemudian yang untuk isi sistem NFT hidroponiknya ini Pak Gajinan kayu Dia kan bikin ukiran kayak gitu Dia ini gergaji nih Oh ini gergaji? Cuman ini sistemnya dengan mesin jahe Jadi tinggal di Injep Jalan Misalkan nanti Berapa harganya Mas? Kalau ini harganya Rp600.000 Ini juga sudah Dipasarkan online Nah Sudah dibawa juga untuk mengikuti lompat TG ini gak? Ini kemarin Tingkat provinsi kalah Kalah dengan yang Sebelah kanan Itu Alat riset Untuk Mobil Wow Riset gimana? Gimana gimana ini? Jadi itu Dia memang risetnya Untuk software Mobil ya PDKT Makin dekat Dengan desa Dimas Dimas Ijin dengan Mas? Anjar Mas Hanjar Mas? Mas Anjar Gimana sih sama? Ya Allah ayah maafkan ibu Mas Kan di tahun ini Kan dapatkan ini juga ya Penghargaan di Gula Teknologi Tepat Gunan Tahun ini? Tahun ini alhamdulillah Juara berapa Mas? Juara tiga Juara tiga Kalau ini adeknya? Adeknya Mas? Juara favorit Juara favorit Juara favorit ini hebat banget sih Kategorinya beda Kalau saya kategorinya unggulan Kalau misalkan adeknya kategorinya inovasi Inovasi Oke Kalau dari Mas sendiri Apa sih Mas? Inovasi apa yang dikenalkan di tahun ini? Kami dari grup Sebenarnya dari grup Kami dari Bintan Farming Dari tim Koperasi Kami memperkenalkan Pengolahan sampah rumah tangga Tapi terintegrasi Jadi ada pakannya disitu Ada ikannya disitu Ada pupuknya disitu Dan ada sayurannya disitu Gimana nih Mas? Ini belakang saya sudah ada miniaturnya ya? Oke ada contohnya biar Sobat PDKT ngerti Ini miniaturnya Konsepnya kurang lebih Ada nomor-nomornya Untuk mempermudah pemahaman sebetulnya Jadi yang pertama ini Oke Yang pertama ini Jika ibu rumah tangga Ataupun siapa pun itu Yang memiliki sampah dapur Itu sampahnya Kita masukkan dulu ke dalam bak ini Disini isinya Magot DSM Dia seperti ini alatnya Alatnya hitam seperti ini Nanti bisa di zoom Bisa lebih dekat lagi Nah Ini adalah Ini adalah Alat Ini adalah metode Yang paling digemari saat ini Untuk mengurangi sampah Kenapa? Karena dengan menggunakan BSM Itu 70% itu sampahnya Tereduksi Habis Sampah organik tentu Nah Nomor tiga Jadi dapet larvanya Untuk pakan ikan Dapet pupuknya dua Pupuk padat satu Pupuk cair satu Gitu Terus Ini ikannya Nah Jadi biasanya Pakan ikan itu kan pakan komersil Ini pakan komersil nih Ini pakan komersil Nah Sekarang bisa lebih hemat Karena kita punya budidaya dari si larva tadi Ternyata Dari sistem ini masih ada nih yang bisa memanfaatin Yaitu air limbahnya Air limbahnya tadi Kita naikkan ke atas Untuk menghidupi tanaman-tanaman di atas Sayuran Nah Tapi ada tapinya nih Tapi tidak serta-merta Air limbah ini langsung dinaikin ke atas nih Karena kan tinggi amonia segala macam Itu perlu proses nih Proses nitrifikasi yang kami sebut Nah ini Pertama adalah proses mekanisnya Lalu ada biologisnya Nah Setelah kandungan amonianya turun Baru kita salurkan ke pipa-pipa ini Dan ini Bagus untuk tanaman yang ditunggu di atas Baru masuk ke penampungan air di belakang Ini untuk menurunkan kadar pH-nya Sebelum airnya kembali ke ikannya Itu Biu kan Oke Dan kami berpikir Semua orang nih berhak nih bisa Berhak punya Gimana caranya? Diperkecil Ini adalah ukuran yang paling kecil Seperti yang kakak di belakang nih Ini dia Nih Ukurannya 2 meter x 2 meter x 1 meter setengah Saat ini kan Karena memang kami di Kepulauan Di Rio Jadi kami baru Khusus Menggembangkan di desa kami dulu Desa kami Sudah mulai kami kenalkan Sementara sih masih anggota operasi dulu Tidak semua orang Berani untuk megang maggotnya Kakak mau lihatnya maggotnya seperti apa? Seperti ini Ini dia nih Ini dia Nah kan mundur Ini dia nih Gitu ya Tidak 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 It's okay It's okay It's okay Geli-geli gitu ya Ya kan? Ini maggot bapak? Magot Larva dari BSM Saya diwakil dengan bapak aja aja ya Nah ini Bagus untuk Gitu ya Gitu ya Wah Sekarang Dimas Tadi kan juara favorit Kategori inovasi ya Dimas ya Bisa jelasin kak Alatnya apa? Nemuin inovasi apa nih? Nemuin inovasi lidiku dari ekstrak buah senuduk Ekstrak buah? Senuduk Oke ini bisa dijelasin gak ini apa? Terus fungsinya kayak gimana? Caranya gimana? Jadi lidiku ini menggunakan ekstrak buah senuduk Jadi buah senuduk ini kan banyak di Kabupaten Natuna Namun belum dikelola secara optimal oleh warga masyarakat desa Natuna Buah senuduk ini memiliki kandungan otosakit yang dapat dijaga sedihkan di kantor alami asanan basah Ini buah senuduknya Buah senuduknya Dan ini ekstrak buah senuduknya ini Yang kami telah dikasih entanol atau alkohol Buah senuduk Jadinya kayak gini Jadinya Jadi warna kayak mu Warna kayak mu Iya Jadi buah senuduk ini Udah tuh buah Buahnya macam ini Buahnya macam ini Tapi dia udah meletak Setelah itu Buah senuduk ini dapat dimakan Jadi dapat dimakan ya Iya dapat dimakan Jadi kalau dimakan tuh Di mulut warnanya kayak ungu hitam Bernah-berah-berah makan Iya Oh iya iya And alha karena bahasa lemah Berubah ya grup Oke Jadi ini kue ini masih tahap awal Belum diprodukkan secara massal Mungkin kedepannya akan diprodukkan secara massal Dan kami produknya juga akan terus diperbaiki kedepannya Sehingga yang lebih baik Ini paling kecil Ya ampun bener banget sih Oke Gak mandang usia Gak mandang usia Karena Dia Kan kelas berapa sih? Kelas 1 SMP 1 SMP Jadi saya itu Tiap malam mah Saya entah hal lu Enggak Jangan halu Jangan halu BDKT Makin dekat Dengan desa Setelah kita keliling-keliling Sekarang udah sampai di Provinsi Riau Wow Dan dengan Bapak siapa? Bapak Hairuddin Bapak Hairuddin Ya Oke ini menang kategori apa? Juara berapa? Kita menang di kategori Postal Teknik Prestasi Kita dapat harapan 3 Ya Alhamdulillah kita mewakili dari Provinsi Riau Provinsi Riau Ini teknologi atau alat yang dihasilkan Yang dibuat apa Pak? Ini kumpul di tempat kita Yang di support oleh pemerintah setempat Yaitu mesin peraut lidinya Mesin peraut lidi Ya Oke yang ini ya Pak ya Peraut lidi express Ini Ini Nanti kita masukkan ininya Dalam besi apa kita pegang Ininya udah keluar dalam gunaan bersih gitu Kalau ini kapasitasnya per jam itu Sekitar 8 kg per jam Mesin peraut lidi ini udah kita jual juga Di beberapa kebupaten kota Sekarang juga sampai ke Provinsi luar Sekarang ini lebih banyak ini Kepotanya Medan Medan Berapa Pak? Harga pasarannya berapa? V bandrol berapa Pak? Ini harganya 17 juta Nah 17 juta itu kita bantukan ke posyantik kita Dengan mesin ini Jadi kita dari pemerintah setempat Kebupaten Pelawawan Udah menganggarkan ini sebanyak 350 unit Kita bagikan ke posyantik kita yang ada di Kebupaten Pelawawan PDKT makin dekat dengan desa Kita bersama abang-abang keren dari Kalimantan Timur Kalimantan Timur ini menang juara berapa kategori apa Pak? Kita alhamdulillah mendapatkan juara satu dari kategori posyantik berprestasi Tahun ini kita sebagai organisasi posyantik Kita ibaratnya lebih ke membina teman-teman UMKM yang ada di daerah kita Kebetulan posyantik kita ini yang juara satu kemarin itu Itu berasal dari kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur Ini adalah salah satu mitra kita mitra posyantik Ini baling-baling perahu Oh iya Iya Jadi dari awal berdirinya organisasi kita ini Kita konsen betul ke UMKM-UMKM yang ada di sekitar wilayah posyantik kita Contohnya baling-baling kapal ini Ini fungsinya apa Pak? Ini baling-baling kapal limbah aluminium yang diproduksi, recycle limbah sebenarnya Jadi aluminium yang didapat dari bank sampah Bank sampah itu limbah rumah tangga seperti kaleng soda Iya Terus limbah dari bengkel seperti kampas rem dan limbah dari perusahaan Nah kita mendampingi teman-teman dari telihan recycle ini Agar apa ya Dalam proses pembuatannya Sampai proses penjualannya Dan Alhamdulillah Teman-teman telihan recycle ini Sudah bisa menjual produknya Sudah terjual Bahkan sudah sampai ke luar pulau Kalimantan Sampai ke Sulawesi Terus Palu, Bali Sekarang teman-teman ini Malah mau Pasarnya lebih luas Buka pasar lebih luas Ke Sulawesi Tenggara Daerah Buton Tadi juga banyak tamu datang Untuk berminat ini produk-produk Seperti produk-produk ini Awalnya gak dikenal orang Dengan ajang ini Teknologi tepat guna yang diadakan di Lampung Menjadi berkah nih Untuk UMKM di wilayah kami Ini satu produk ini berapa Pak? Kisaran hariannya? Nah, kalau untuk harganya Yang paling kecil ini Kita jual di harga 10.000 10.000 rupiah per peaches Jadi di toko itu Sudah di atas harga 20.000 Nah ini variasi si harganya Yang ini tergantung ukuran ya Tergantung ukuran ya 13.000, 15.000 Terus 18.000, 20.000 Ini 15.000 Berarti variasi harga ini Tergantung dari ukurannya ya Kenapa kita jual harganya lebih murah Daripada di pasaran Yang pertama Bahan baku yang kita gunakan ini limbah Limbah yang dibuang Bahkan kita peroleh limbah ini gratis Sebagian kita beli yang dari bengkel motor Terus bahan bakar yang kita gunakan juga Bahan bakar yang murah Ini teman-teman gunakan bahan bakar oli bekas Dan Alhamdulillah Tanpa asap Tanpa asap Kalaupun dia asap mungkin ada kotoran di apa namanya Bahan bakunya Oke Kami dari Posiantek terima kasih banget Dengan Kemendes Yang telah melaksanakan rutin Melaksanakan kegiatan seperti ini Ini bagi kami ini positif banget Terus sebagai ajang promosi juga Untuk produk-produk mitranya Posiantek Oke Ya seperti itu Kami juga dari Posiantek Mau menjari yang lebih luas lagi bibit-bibit UMKM Untuk dijadikan mitra Untuk dijadikan mitra TTG-TTG Teman-teman yang punya apa namanya Kreativitas untuk memproduksi alat seperti ini Kita cari lagi bibitnya dimana Biar lebih dikenal Sekolah-sekolah SMK-STM itu kan luar biasa inovasi Karena mereka sekolah kejuruan Oke PDKT makin dekat dengan desa Ini Jawa Timur masuk di Harapan Jadi kategorinya adalah teknologi unggulan ya Jadi teknologi unggulan yang kami ciptakan Kategori produksi kami unggulkan Dari Kabupaten Nganjuk adalah simpati Jadi alat-alat yang kami produksi Adalah alat-alat yang mengarah pada ramah lingkungan Salah satunya simpati ini juga ramah lingkungan Dan yang satu lagi ini juga masalah stunting Nah ini stunting ini Ini lampu tenaga surya ini salah satu juga teknologi untuk menekan penggunaan pesticida Dua alat ini sebenarnya satu permasalahan yang ada di Indonesia Rumputnya banyak Hamanya banyak Nah kalau untuk rumput bisa diselesaikan dengan sumpati ini Untuk hama Pakailah Kalau ini murah Hanya 350 Dan Alhamdulillah nanti bulan Juni Kita akan lagi mapping Menerapkan pola pertanian Integrate Farming Itu di Timur Leste Jadi artinya TTG ini nanti akan ekspor Jadi mungkin TTG ini yang pertama kali ekspor Tentunya kami bangga ya Kami bangga banget Matur Nundum Bapak Susanto Nganjo ini yang luar biasa Orang yang desa banget Tetapi Berlian banget disana Kami sebagai Mewak di Pemerintah Provinsi Jawa Timur ya Memang Khususnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kami kan untuk memberdayakan masyarakat Bagaimana masyarakat itu Bisa mandiri seperti itu Dan Sebuah kebanggaan yang luar biasa bagi kami Dan kami terima kasih kepada Kemendes ya Yang Dengan adanya lomba ini Kami berlomba-lomba Kami semangat banget Untuk Mengikuti setiap event Bukan karena hadiahnya Ya hadiah juga oke ya Tetapi pada intinya adalah Inovasi-inovasi yang bisa kita replikasi Oh disana ternyata seperti itu Dan itu akan menambah wawasan Dan tentunya Kami berharap Setelah ini ada inovator-inovator yang lain Dari Jawa Timur Yang kami akan persembahkan untuk Indonesia Ini ada satu lagi kak yang dari Trenggalek Jadi saya membawa Lifture Beton Jadi alat pengangkut Beton untuk Bangunan bertingkat 2, 3 dan seterusnya Dan ini bisa untuk pekerjaan Sampai dengan 5 tingkat 5 lantai Tapi dengan alat ini Cukup dengan Cukup 6 sampai 8 orang Dengan volume yang relatif Besar Itu pekerjaan cepat selesai Dari sisi safety ini sangat aman Karena Apa Baget ini juga Berjalan di rail Jadi ketika ada kemungkinan terburuk Ada eksiden Seling putus Tidak akan lari kemana-mana Cukup jatuh di rail itu Tapi berharap Dengan adanya inovator-inovator ini Nanti Pemuda-pemuda di desa Tidak Tidak mau kalah Tidak berbondong-bondong ke kota Tetapi di desanya ada sesuatu Berlian yang luar biasa yang mereka akan gali Pemuda akan cinta dengan desanya Oke Terima kasih kami dari Kabupaten Bojonegoro Memang Bagaimana Mengembangkan suatu potensi yang ada di masyarakat Artinya nanti Untuk Kebutuhan masyarakat Yang dibutuhkan pada saat itu Yaitu Inventor listrik namanya Dari PLN itu padam Ini sudah langsung nyala Otomati nyala Dan ini bisa Bersumber dari tenaga listrik PLN maupun dari tenaga surya Melalui Solar Share Nah Alat ini memang agak mahal Cuman Karena ini Bisa Dengan kekuatan 4800 Watt Artinya untuk rumah tangga Untuk kantor yang skala kecil Bisa Dengan kecepatan 0,3 detik Artinya ya laptop maupun komputer Data yang belum kita save Itu insya Allah tidak aman Di Jawa Timur ada beberapa yang sudah pesan Dengan baterai 4.000 Kekuatan 4800 Watt ini Sekitar 18 juta Nah karena baterainya kan litium yang Di masyarakat pedesaan itu Begitu listrik padam itu kan Kadang-kadang berjam-jam Artinya PLN cukup lama Ini bisa dimanfaatkan Baik untuk penerangan jalan Maupun rumah tangga Kekita sekarang udah pindah kebud Dari Provinsi Banten Kami dari Provinsi Banten Tempali juara untuk kategori inovasi alat Ini adalah alat untuk membuat kemasan Yang namanya alat thermoform Kemudian alatnya dipanaskan ya Panaskan Sampai tempat yang tertentu Nanti kita jepit ya Pas Nah setelah dia jepit Nanti Pas ini sepanut Akan menjadi lunak ya Cetakan Kemudian kita cururkan Sehingga dia akan membentuk cetakan Seperti ini gitu Oh Setelah itu kita proses lagi Sehingga dia akan membentuk Seperti barang-barang pabrikan Sesuai bentuknya Sesuai bentuk produknya Alatnya kita jual 3.800.000 Dan kalau ada harga pasangan yang di tingkat Atau online ya Impor ya dari barang impor Itu kisaran 70 juta Ini kita buat dengan teknologi yang sederhana Kenapa ya Alhamdulillah Ini bisa kita jual dengan harga 3.700.000 ya Pak ya Ini Apa namanya Kami dari mesin Apa Kosyantik Tangguh Produknya mesin thermofoom Kemudian ini Media kami Oke Kalau mau dipesan lewat situ Kalaupun ada Mungkin pemirsa yang berminat Bisa menghubungi nomor WA kami Oke Dan sekarang kita bersama Pemenang dari teknologi tempat guna tahun ini juga Kategori apa ya Pak Kategori unggulan Teknologi tempat guna Kategori unggulan Dan apa nih Pak produk yang diperkenalkan tahun ini Yaitu ini adalah Makan ternak ikan ya Ya Sama tumbuhan Oke Yang dibuat dari Garah hewan dan kotoran hewan Kalau dibuang kekali kan pencemaran ya Iya Kita manfaatkan untuk Ini Pur Pelet lah Untuk bikin produk pelet Kalau boleh tahu ini harganya berapa? Kalau ini kurang lebih 15 ribu Satu ini kurangnya 7 kilo Iya Kalau yang itu Kalau yang itu Satu kilonya Itu 60 itu Itu kurang lebih 15 kilo Kukur untuk pakan ikan Kalau ini untuk kuku tanaman Oh ini contohnya Biar bisa bayangin Di kotoran ini Awalnya kan Kita buang Kita buang Bisa di Ini bisa dipegang Biar lebih Awalnya kan dikali ya pencemaran kali lah Disinilah Daripada kita mengotori kali Mengganggu lingkungan Mendingan kita manfaatkan untuk Kita manfaatkan yaitu Untuk pupuk dan pelet Posyantek tangguh Tanggap Guyu Harmonis BDKT Makin dekat Dengan desa Provinsi Bali Nah ini Ini bootnya bagus banget Bli Dengan Bli siapa nih Bli? Saya dengan Ketut Cana Bli Ketut manggilnya Oke baik Bli ini Teknologi apa yang dihasilkan? Terus juara berapa? Saya juara satu teknologi TTG Untuk Inovasi Saya membawa Alat pengolah Filamen botol plastik Untuk jadi filamen 3D Untuk filamennya sendiri Ini Kebetulan saya ada botol disini ya Di botol ini Ini tuh Dislice Atau dipanasin dulu Seperti ini botolnya Ini kan Belum dicuci ya Nanti dicuci biar bersih dulu Nah setelah permukanya ini kan dipanaskan Ini dikasih tekanan angin Nah Usahakan kita harus dapat Dasaran atau permukaan Biar halus gitu Nah setelah itu Kita potong bagian bawahnya nih Setelah itu Ya kayak gini Setelah itu kita masukkan kesini Ini dipanaskan nanti Terus digulung Oh nanti Nah ini Apa namanya Terus masukkan kesini Ini Nanti membentuk Konsistensi disini 1,75 mili Nah Nanti seperti ini dia Nanti seperti ini dia 3D printer itu 1,75 mili Oh Memang udah Ininya ya Udah ukurannya Nah Ini salah satu Salah satu karyanya Ada pot Ada patung Bali seperti ini Oh Dan ini tuh dikenalkan Hasilnya juga Sama alatnya ini juga Beli Ya Saya perkenalkan juga Hasil yang saya sudah cetak Karena 3D printnya kan Nggak saya bawa nih Oh Nah lumayan banyak juga Nah ini saya bawa Hasil-hasilnya seperti ini Ada frame kacamata Oh berarti Beragam ya hasilnya Ya bisa Karena Untuk desain 3D nya itu Bisa kita sendiri yang bikin Atau kita cari di internet gratis Ini Harganya kurang lebih Sekitar 2 jutaan 2 jutaan Dan ini sudah mau dipasarkan Atau bagaimana Sudah ada beberapa Dari luar Bali juga Oh Dan ada salah satu juga Universitas di Jakarta Untuk buat skripsi ini Untuk sementara sih Menyesuaikan dengan Kebutuhan Beberapa gramnya Dari kebutuhan Filamen Dan mungkin tingkat kesulitan Tingkat kesulitan juga Detail gitu Runtang harganya berapa nih Bli? Ya Bekisaran Dari 50 ribuan lah Dari 50 ribuan Sampai tak terhingga Sampai tak terhingga Sampai tak terhingga Oke Tingkat kesulitan juga model Iya betul Tingkat 21 nih Bli Sudah di daftarkan Haki belum Bli? Sudah Tadi baru ketemu dari Tim Haki Sudah di kasih tahu Untuk didaftarkan Haki Oke Berarti Berarti tinggal melengkapi Perseratan-perseratan untuk Hakinya ya Bli? Tapi sebenernya gini juga Nah Ini salah satu Alternatif ya Menyelesaikan sampah Jadi saya punya idealis Dan punya prinsip ya Siapapun boleh mengembangkan ini Siapapun Baik dari perusahaan Atau apapun Karena untuk menyelesaikan sampah Itu gak cukup Cuma satu orang Betul Harus benar-benar ini Disounding Apalagi dalam provosial saya Atau makalah saya ini Saya arahkan Untuk edukasi juga Karena banyak manfaat Untuk edukasi pendidikan Untuk mahasiswa Untuk anak-anak SMP SMA gitu Untuk belajar ini Karena banyak hal yang bisa didapatkan Dari 3D Kita bisa belajar 3D Terus dari pengolahan limbah Kita bisa membuatkan limbah Terus dari teknologi microcontroller Kita bisa pakai teknologi IoT PDKT Makin dekat Dengan desa Terima kasih Sukses terusnya Terima kasih banyak Terima kasih 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati